nabi sudah dikasihnya pengeheran, kemendiridani apa itu sholat, nanti sikilnya apa? apa? tidak ada yang sedih minimal istighfar satu, saya dosa ramai istighfar satu nah orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia, misalnya saya kan malas belajar, sekarang rai-raai ini kan malas belajar, itu bayangkan ngalimu ya koladuni, kun fayakun jika mau ngalimu, ngalimu jari-ngalimu, padahal imam muzali ngalimu, ngalimu, jari-ngalim imam suyuti ngaji nakutai selama setahun imam muzali itu puluhan tahun ngaji imam kharomen terus bayangkan, itu laduni suungi pinter, maka aslinya ngomong karatmu diw, karatmu itu di pinter pengheran dalam waktu suungi berhubung ke rangalim kan tidak ada yang ngantil sifat itu kamu sematkan diberikan imam muzali, imam muzali kalau mau bersama kelas mana sekolah suungi, ngaji suungi, mbak arani pinter suungi kira-kira seperti itu kalau sering ketemu ngalim malim, ngasih, 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 ngasih mbak arani laduni jadi aku nyifati laduni penghormatan tapi semua arani itu mesti gak terima jadi saya suka mendadak orang suka mendadak kuang elan, nabung kerja keras bareng suka, itu suka sugihan, kira-kira kan dia mangkel makkel 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 cara hubungan dengan pengheran sehingga terus subhanallah mahasuci Allah masuk mahasuci dari kesalahan yang saya asumsikan tidak harus orang lain kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin anda sendiri salah makanya ini terbaik subhanallah terbebas secara salah orang soleh itu kadang ya goblok orang soleh pinter kabin orang soleh goblok ya kalau saya kabin kan ya soleh atau zino atau maling tapi ada yang mau jalan kalau ada yang mau fathul waham orang orang soleh pinter goblok jawab tapi ya soleh tidak cerita ini orang soleh tapi goblok tapi ya soleh orang orang itu sujud 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 yang pengheran ini hadis yang ini sohaya muslim dia sujud itu orang orang fasek pereman mangkel jadi orang fasek kurang penggawian orang mabuk terus si soleh ini diinjek diinjek kepalanya rokobah rokobah itu ya kepala atau leher pokoknya diinjek terus si soleh ini marah fawawawah layakfirullah ulaka marahnya itu tidak bilang ini jancuk tidak kakek aneh tidak kakek aneh tidak kakek aneh tidak kakek aneh kakek aneh maksudnya apik dibanding tapi lebih buruk lagi ketika mencatat nama Allah orang itu marah kemudian bilang wawawila yakfirullah ulaka demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu menginjek orang sujud anehnya saya ulang lagi anehnya orang ini disalahkan Allah yang sujud ini disalahkan Allah saat itu juga Allah mewahyukan sama nabi di zaman itu karena orang ini tidak nabi maka tidak dapat apa wahyu kul kata Allah katakan pada orang itu yang sujud amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni nabinya kan bingung nginjek orang sujud kok malah salah di sepura yang sujud kakek aneh di hapus nabinya sempat takut kok sakit kesti mergedeknya nyifati aku separuh aku itu disifat iso uadzib iso akfir bisa menyiksa bisa memaafkan kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa sifatku yang yafir yang di Allah tidak terima nah ya orang ini kan berarti tidak fair nyifati Allah hanya berpotensi uadzib menyiksa padahal Allah iso yafir bisa memaafkan ini pentingnya orang ini juga geman jadi orang soleh goblok mesti Allah tidak terima kalau tidak soleh goblok mesti Allah buat sifati kaya karetmu misalnya orang dihutangku yang tidak terima jadi orang yang tidak terima yang tidak terima kalau Allah tetap menjaga melarapkan Allah tidak terima apa yang terima kaya ini sifati Allah itu berdasar emosi atau berdasar fakta emosi kalau sifati Allah tetap yuadzibu mayyasa wa yuadzibu mayyasa wa yuadzibu mayyasa wa yuadzibu mayyasa bukti yang nyata bukti yang nyata adalah nabi secara manusia benci sama waksi karena membunuh hamzah tapi Allah malah menghendaki waksi diparingi tobat mergoh Allah di sifat yatubu memberi tobat mungkin sebagian jadi sifat kaya abu jahal abu lahap artinya ini Allah tidak terima sifatnya karek separuh kalau Allah lillahi mulkus samawati wal yuadzibu mayyasa wa yuadzibu tapi kamu dengan kepentingan kamu hanya sifat yuadzib pada musuhmu sifat yuadzib pada kamu karena pemakun saya perempuan saya perempuan yang ada yuadzib mana ada Allah bisa mengatakan seperti itu kaya abu orang lain orang lain orang lain orang-orang orang sholam orang lain orang lain banyak. Mereka mesti nifati Allah semua mau gue. Nifati Allah semua jajal gue misalnya jadi wali terus ada orang miso-miso di gue. Mesti pikiran lebih. Oh bakal disiksa Allah jadi beri Allah raminat disiksa orang gue tidak ada ada wali gue sabar kalau saya malah orang terus walimu dicuabut sabar goblok wisan enggak bisa seperti itu sehingga ketika apapun bencinya nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang ukut dan nabi pernah masuk nomor mereka Allah malah nuruna wahyu lai salakaminal amri seun aw yadu ba'alihim ra'i somat masuk ke kasihku otoritasiku ra'i somat tetap aku terserah aku malah sebagian diparingi tobat orang tau semua khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sohabat di perang ukut akhirnya tobat setelah perang ukut orang yang suan sunan bonang mesti jadi wali khalid joko kenalannya mergobigal sunan bonang mau rasoan gua ayo malah jadi wali pengiran yang mau atur khalid khalid ini terserah pengiran ya mula ini bahaya pengiran itu mesti misalnya asal perasaan lu mesti perasaan ya Allah pada orang itu menyiksa pada kamu memaafkan padahal disesua Allah pada orang itu memaafkan mereka berbohongi sebagai balasan berbohongi kamu di masa lalu mereka tahu berbohongi bareng di berbohongi kok kaget seperti suami istri kan banyak yang dulu itu pacaran-pacaran bareng kedelapan dikawin jadi ini berbohongi seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati suatu saat itu mulai cinta seakan-seakan cinta pertama dan cinta berbohongi kalau tidak ada yang berbohongi kalau tidak ada yang berbohongi kalau tidak ada yang berbohongi mungkin tidak seperti itu sudah siap tidak bisa istri barbiasa sudah siap saya pada zaman itu berbohong jarang sama'ah supur orang ketika di sana santri wajib sama'ah terus santri tetap berbohong aslinya Allah ngelik saya di sini buah orang santri orang ketika di sana santri padahal pengirahan kalau tidak ada yang berbohongi saya cerminan ada masalah saya tidak berbohong padahal Allah tidak berbohong itu seperti itu kalau tidak berbohongi tidak berbohongi berbohongi seperti itu yang berbohongi dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam menjifati Allah kadang kita menjifati Allah ya salah kalau salah misalnya saya melarat melarat dikidungu kiai jaspleng terus dunga tetap melarat, tambah melarat tambah dungu, tambah melarat terus saya nyalakan pengiran kalau dungu, kok tambah jepulnya dari pengiran lalu dungu tidak jalo aku ini tidak jalo, ini tidak jalo protes jalo kecangkeman, tambah tak melarat tidak jahat misalnya ada yang ngemes jalan, 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 jalan 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 namanya njifati Allah aku juga geman kecuali dengan aku yang warit yang Tumakosok, aku kanji Nabi Muhammad meskipun sifat aku aku masih siap masih siap misalnya kayak di musuh Allah dipulih nyepura musuhmu malah suka, malah suka aku dipandungi melarat-melarat nanti ditekcir hutang musuhmu aku siap ini Allah tenang ini negara terserah aku aku akan merasakan aku ada kucuk yang mangel suga tiba suga kucuk yang bawa seneng ya tiba melarat-melarat apa yang telah telah ngomongi musuhmu dan itu telah 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 terus aku protes pengirin ya terserah pengirin kucuk kanji Nabi yang dimangkeli malah dobat rupanya wahsi yang tahu sempat penjaga mencet malah gak karu-karu dan lain want oleh pengirin tidak pengirin orang yang penjaga device pengirin kedua aku pada pemirin satu saya paling siap adek siap kalau saya kabar, saya siap saya menurut saya pengeran saya harus begini ke depan harus begini supaya begini pengeran itu saya gagal itu saya tidak tahu saya tidak tahu saya ilmu manajemen saya tidak tahu itu lama saya tidak tahu manajemen tidak ya sudah disalahpaham saya bawaan bahkan nyifatizat yang disenengi salah itu mau kayak orang soleh mau berhubung kurang ngaji yang nginjek langsung dipasut malah pengiran maklumi kan misuh biasa tapi Allah dicatut pakai namanya Allah Allah ranyepuro kuih disifat Allah Allah disifat nyepuh itu yang Allah tersinggung yang punya otoritas itu kan Allah Allah kamu sifati sepihak Allah tidak mengampuni kamu Allah kan yang tersinggung sifatku bisa saja mengampuni kenapa kamu milih hanya tengah sifat itu tapi kan orangnya nakal harus nginjek orang sujud tetap baik nakalnya nakal tapi tetap sifatnya Allah loroh iso yakfir iso yu'adzib kenapa ngaji ya walillahimulkus samawati wal armsi yukfurulimai yasa wa yu'adzibumai ukurannya yasa apa baik atau soleh yasa terserah pengira kamu lana wongalim mesti wali nak wali lah mesti ngalim kalau wongalim paling roh sifat sifat ya Allah makanya wongalim nak dunggu rahsahamu amini dia ini nak dunggu serah pedi dia dunggu yang ini jaluk-jaluk ya tapi terserah jenengan kusti ngusung pengira jenengan gitu nak wongalim masya Allah semua mantep wongalim kan mantep iya ngerti nak dunggu pangeran pangeran sifat yafalu akhirnya nak dunggu ya ramai yakinkan kalau dia nak dunggu pangeran aku tak warai sepenggur nanti rasanya dunggu aku suka es berno aku nus wongalim ngaji dunggu ngaji apa wongalim wongalim kudus ada kelompok yang mencid dunggu yang kita belajar halal haram nabi ngadek teras teras dalam sempat sempat kemana ya nabi kemana sampe niluk di koneksi yang kitabu ada bitaklim fadu ilu taklim mereka kelompok yang berdoa tapi berdoa itu terserah pengiran kalau mau tapi ada yang kelompok belajar halal haram kira-kira belajar jalanan nabi akhirnya gabung yang belajar halal haram karena disitu syariat islam saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram jadi sempat bakas dunggu yang penting bakas hukumnya Allah misalnya yang mendesak itu hukum supaya sakinah mawadda hukum pastikan zainab itu statusnya tidak makhrum saya tidak ibu saya tidak anak saya tidak ponakan saya pastikan zainab tidak ada hubungan makhrum dengan saya lalu zainab itu binti siapa binti zaid pastikan zaid itu bapak kandung dan bapak kandungnya lewat nikah sohi dan zaid tidak punya penyakit junun tidak punya penyakit macam-macam tidak pakeh dulu apa doa dulu sakinah mawadda pakeh dulu sholat terus dengan sholat kita ketemu kita ketemu mbahmu pakeh dulu takbirnya benar toharohnya benar menutupi orang benar baru minta doa diterima itu waktu kalian ingin orang tahu latihan nyupir terus kita nyupir kita 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 latihan kita 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 jangan saya selamat pergokan izk itu tapi hari ってる hotel baklas selamat jadi aku berdoa orang-orang jadi kalau kata ini aku kira bisa berbicara jika kamu tidak mengapa baru itu bisa bisa tidak berbicara bercara-bicara jika kamu tak berhubungan berhubungan dan bukuk berhubungan jelas jadi ini orang-orang itu sampaiannya orang-orang yang kira bernama orang-orang di pkj-nya dengan salam template masya Allah, mabrik tapi kayak aku serakah hasil menang kalah ngamuk nanti disini ada masyarakat mungkin disini ada masyarakat enggak jatuh karena aku kalian lihat, saya kabel, nanti saya ulang akhirnya ada kabel, baru saya isi kabel, terus terakhir semua sakit sedang itu disini, ya berarti aku tidak bisa memenuhi syarat rukun, pengiran darah harus di nombong pengiran nabi anda kalau ada orang, naik pak sepeda montar, latih aneh, tenanan di uji coba, tenanan, tidak rasalah menungguh pinter jadi nabi akhirnya bergabung yang mulang karena ini otoritatif akhirnya nabi ikut kelompok yang bakas halal haram, tidak kelompok yang berdoa karena berdoa itu urutannya setelah kekanya selesai sholat ternyata sholatnya ditampok takbiri misi benar, rukun, sujudi benar ikhlasi benar, ratimu benar lagi oleh bakas ditampok darah di benar pada orang tidak datang yang ditampok aku jarang tidak dunga, saya akan terbukti ada urutan, ada kue itu ada urutan kecuali ada di sepura pengiran ini juga berudu di dungak berarti sepura mereka baru saja mulia berbalik makanya benar Taurah kalau Barokah benar sih, lagi bakas Barokah ini kok Raro Allah itu jadi pengirahan kadang orang yang idola pengirahan itu nyifati Allah itu salah orang Nasrani ya seneng di pengirahan orang Yahudi ya pengirahan ya seneng jangan kira yang seneng pengirahan orang Yahudi ya seneng orang Nasrani ya saking seneng di pengirahan dia ingin di pengirahan diturunan dia tidak juga itu sama kita dia seneng bicara ini salah orangnya mau ngaji makanya Irsham tegas nyifati Allah itu yang nyali itu itu kudu nyifati Allah itu ranti karena nyifati Allah itu anut dawe Allah dari Rasulullah dia mau kira-kira dia misalnya wah aku membuat suarga ketemu Allah Allah itu berguna wasiak kursi sama wadid apa Allah itu kursi terus kursi Nabi orang ini suarga ada maik bel aneh-aneh aneh-aneh mulanya ulama anggar ngentikan bi ya rohul mu'minu nabi wiri ghaifin Allah dilihat orang mu'min mili wiri ghaifin tanpa tahu cara caranya mulanya ladu dirikul absar wahwayo dirikul memang betul kamu bisa melihat tapi melihat yang gak faham jadi melihat tapi yang tidak faham adamul idrak maknanya melihat tapi tidak faham cuma kecelok melihat tapi tidak melihat beneran kecelok karena Allah ini tetep muqolafatul ilhawadis kalau Allah kamu lihat kamu misalnya menghadap ke timur dan kamu bilang melihat Allah berarti Allah kan di arah timur padahal Allah terbebas dari arah jadi tidak tahu mengikir apa yang kalau kamu bilang pakai ulama saya pikir saya senang saya semakin suar saya minggu ke burden bahkan serah pengheran saya ke burden semuanya di cita-cita tapi serah usah bakas saya sekali bakas keliru kalau terlihat terus saya saya ketika seperti saya ketika saya saya miracle bagas saya saya tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah tidak bisa disimpulkan yaitu termasuk mahasuci dari kesalahan yang kita ciptakan misalnya kita tidak mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan padahal Allah tetap di otoritas ketika kita nuntut memang ini sifatnya Allah mau muji buddha Allah di sifat tetap kalau dengan saya statusnya muji buddha selalu mengabulkan doa terus dari Allah memang ini sifatku ikut aku sifatku yang manek menghalangi rizkimu sifatnya asmal husna al-manek ada enggak ada ya Allah di sifat mana al-mu'ti ada memberi ar-ruzak ada tapi al-manek juga ada al-kohar juga ada al-jebar ada yang ada di sifatku yang manek Allah di sifatku yang manek yang manek asmal husna sebut tapi kalau rapal alhamdulillah karena rapal tidak akan kecangkemban rapal yang menek rapal tapi kalau ingin mandi asmal husna yang menek ya sedangkan ini mengapal itu itu nganti-manti rumus di apal akhirnya berdomba semenjak itu para nabi itu masya Allah ambil pengirahan hubungannya masya Allah ketakutannya akhirnya hubungannya hubungan berharap bahkan diharapkan orang munafik kalau apa memang nombodoni nabi bolak balik jenik munafik itu pengirahan yang munafik Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insya tapi kalau ingin atau bisa saja memberi tetap kalau munafik kalau ada kubu sebelah ini jadi Allah akan mengatakan itu biasa kalau kubu tidak senang itu biasa pentingnya subhanallah subhanallah Allah selalu mahasuci termasuk mahasuci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah kalau minimal nifati Allah kalau apa ini Quran misalnya Allah 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 berarti koyok manusia padahal Allah ya sudah seperti sekirah usah ruwet supaya benar anak ulama ilmu ulama terjemahan atau makna yang sama dengan laysa kami selihi selesai subhanallah amma yasifun biana lillahi kelansak ilahi batu mukhlasin kecuali kawalian Allah yang memu'minin uti lafat iku istisna udis iku 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 mukhlasin iku 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 mukhlasin saya ulang lagi ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin orang mukhlasin itu apa mereka membersihkan Allah mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah jadi ini Allah ciri utama orang-alim orang-soleh wali nyifati Allah secara ben nah tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah lah anak-anak mesti kepingin benar nyifati Allah persis di Quran misalnya bagaimana rispan Allah terhadap orang munafiq terus mending wah mesti nyaksa orang kurang ngajarin ya keliru orang Allah mesti nyaksa orang Allah bisa yakhfir nyifat ini ini bagaimana terhadap orang munafiq bisa menyiksa tapi bisa saja memberi agak jelas ada pengeran ya pengeran terserah kalau malah yang menuntut harus menyiksa jadi pengeran seperti itu bucak orang baru baru itu ekstrim mikir bucak orang ini orang jari ngajarin rong 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 usulnya rong diturut tidak saja ini selera rong usul yang ditempa pulau ini lah orang kebur itu orang orang rong 20 orang di rong apa ini orang 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 sepertinya saya harus nampak kalau saya tidak mulai, saya tidak mulai saya tidak mulai daging itu sepertinya ada niat makan, berarti seperti urun, marung halus bareng saya suruh kalau niat makan, jadi marung halus halus, sepertinya seperti itu saya tidak mulai saya tidak mulai saya tidak mulai saya tidak ngomong apa di sebelah saya? kalau niat di sebelah saya saya tidak mulai, jadi marung halus halal, misalnya halal halal sepertinya di pasrana tidak ada yang protes, berarti orang medit duit yang mau di takoknya, berarti apa? medit, kalau ribun minanar itu dekat tidak merokok tidak 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 berarti tidak 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 Pergantian itu sudah kurus hati tempat. Nasaulah ini maka j Rabbah? ? Polarnain Tuhan? Tidak ada apa. Kalau ma ? ahuCal Wilde Maturah yaalit nih kita induct alir jahat Mendul kok besides alir jahat? allegationsות Kembali orangnya pengeran sehingga di asmat kemudian sampai akhirat kemudian ada pengirahan, misalnya ngarep-ngarep pahala sama makhluk, jadi akhirat itu sudah bingung di rakar uang, jadi harap-harap ya, sering modal tasbih, termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah itu sekali lagi ke geding umum nafek, aku lah ya geding umum nafek, pol geding, orang kok bodoh nikah dengan Nabi, itu roh aku ya tak urut saya dina umar umum nafek, pol geding sampai tiap ketemu umum nafek kelamurisi dina umar, beda ini adrip unukah, Nabi, keizin, paten ini sangking mengkelisi dina umar tapi makanya nabi ojo mempengirahan, nyi fati wayu adibal munafekina insya'aw ternyata ya betul, yang tobat ya bah banyak, meskipun yang tetap munafek ya bah coba orang kafir saja, yang di perang uhut yang tobat berapa, pas itu yang mimpin secara birokrat, itu Abu Sufyan akhirnya ya tobat, yang mimpin secara panglima perang, Khalid bin Walid, akhirnya juga, pembunuh Syed Hamzah, waksi juga akhirnya meskipun yang nakal ya tetap banyak, dengan seperti itu mau apa coba, ya kita nyi fati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Quran bisa yu'adzib bisa yatub, bisa yakfir kalau coba apa kaya gedeng tuh Allah pasti yu'adzib kok pasti kaya ledul, kaya ramalak jadi pengiran nah kecuali setelah di akhirat, Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda, karena itu pun kata Allah, bukan dari kata kita karena akhirat itu sudah final apa, sudah final dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wamatu wahum kufar, tapi syarat final itu kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan tapi kalau di dunia kan mungkin rubah paham ya paham ya, jelas ya itu beda, kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu di orang kafir misalnya yu'adzib di orang mu'min ya nah kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita berdasar informasi disanggeng wah yu'adzib terima kasih